Dalam upaya mengenalkan potensi lokal seperti produk kerajinan tangan, Persatuan Istri Tentara atau Persit mengikuti bazar dalam program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-103 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada beragam kerajinan yang dijual seperti batik, bros, anting, aksesoris, dan aneka suvenir dari kerajinan tangan lainnya. Ketua Persit Ranting 8, Pancur Kodim 0720 Rembang, Peltu Kowacandra Yulia Krisnawati mengatakan, ada beragam produk kerajinan tangan khas Rembang yang sangat berpotensi menopang UMKM di Kabupaten Rembang. Karena itu, bazar UMKM yang dilakukan dalam program TMMD regular ke-103 di Desa Pas dan Kecamatan Bulu menjadi momentum untuk mengenalkan kerajinan tangan asli Rembang kepada publik. TMMD. Partisipasi Persit apa, Bu? Partisipasi Persit ini kita menghadapi dasar dalam kerajinan kerajinan. Apa saja yang dijual, Bu? Kita ada lombro, ada hanting, juga ada batik, ada suvenir-svenir. Semua handmade kerajinan tangan, Bu, ya? Sudah lakukan berapa, Bu? Sudah lakukan berapa, Bu? Lumayan, baju sudah. Sudah, sudah. Ya, sopun apa, aksesoris?